Ada pemandangan yang berbeda di salah satu kandang sapi yang berada di kawasan Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas di Ponegora, Semarang. Puluhan orang terlihat mengunjungi dan memadati kandang sapi, kambing, hingga padang rumput. Mereka adalah para alumnus Fakultas Peternakan dan Perikanan Undip dan sedang mengikuti acara reuni almamater mereka. Reuni dengan konsep yang berbeda ini sebagai salah satu cara untuk mengajak para peserta melihat kembali. Perkembangan fasilitas belajar dan mengenang keseruan belajar semasa masih kuliah. Bahkan para peserta reuni juga mengajak anak dan anggota keluarga mereka. Kita ingin mengenalkan masa lalu dan sekarang. Yang dulu memang notabene tahun 80-an atau tahun 7 bulan ketika beliau pertama kali di sini kandangnya seperti apa. Sekarang sudah mengalami perubahan era yang seperti ini ya. Bahwa peternakan pertanian itu ternyata ya bisa menyesuaikan perkembangan zaman. Tidak terkesan kumuh, bau, jorok dan sebagainya. Dan perasaan kangen terhadap masa lalu ini juga dirasakan oleh salah satu peserta reuni angkatan 93 dari jurusan produksi ternak Dedi Syarifuddin. Dan saya merasa bahwa reuni ini merupakan, ya inilah apa, satu mungkin selatu rahmi, kedua ya saling kangen. Tapi setidaknya mudah-mudahan dari reuni ini bisa menjadi sebuah pandangan ke depan bagi para alumni bagaimana mengenakan lebih baik lagi. Selain mengajak berkunjung ke kandang dan melepas rindu, dalam reuni ini juga diberikan sejumlah bantuan bagi peternak binaan FPP Undip. Restu Indah melaporkan.